Sibangau merah, jilid 02. Teocu tidak dapat suhu. Sama sekali Teocu tidak ingat lagi, karena ketika tangan Teocu bergerak, Teocu sama sekali tak memperhatikan dan tahu-tahu ular itu telah tertangkap oleh tangan Teocu. Hem Sinhang mengamati wajah muridnya dengan pandangan matah, tajam dan menyelidik. Namun muridnya itu tidak berbohong. Pernahkah engkau mengalami hal-hal seperti itu? Ada gerakan yang tidak kasadari dan yang membantumu. Di luar dugaan Sinhang, anak itu mengangguk. Tentu saja Sinhang menjadi tertarik sekali. Eh, apa saja? Coba kau ceritakan kepada aku, Johan. Sering kali Teocu merasa terbimbing, tahu-tahu sudah bisa saja. Misalnya kalau Teocu membaca kitab, menghafal dan sebagainya. Kalau Teocu merasa kesukaran kemudian menghentikan semua usaha, bahkan tertidur, begitu bangun Teocu sudah bisa. Padahal sebelumnya Teocu mengalami kesulitan besar. Kau merasa seperti, seperti ada sesuatu yang membimbingmu, melindungimu. Ragu-ragu Johan mengangguk perlahan, alisnya berkerut karena dia sendiri tidak tahu dengan jelas. Kurang lebih begitulah, Suhu. Teocu hanya bisa bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Sinhang mengerutkan alisnya, pikirannya diputar. Kalau anak ini memiliki Sinhang, yaitu hawa murni yang membangkitkan tenaga sakti, dia tidak merasa heran karena tenaga sakti itu juga melindungi tubuh, walaupun perlindungan itu hanya dapat bangkit kalau dikehendaki. Tetapi tenaga mukjizat yang melindungi Johan ini lain lagi. Lebih dasyat, lebih hebat karena bergerak atau bekerja justru kalau tidak ada kehendak. Semacam naluri kah? Atau kekuasaan Tuhan yang ada pada setiap apa saja di dunia ini, terutama di dalam diri manusia, dan pada diri Johan kekuasaan itu bekerja dengan sepenuhnya? Dia tidak tahu, juga Johan tidak tahu. Bagaimanapun juga, dia tahu bahwa muridnya ini mendapatkan berkah yang luar biasa dari Tuhan yang maha kuasa, maka diam-diam dia memandang muridnya dengan hati penuh kagum dan juga segan. Seorang manusia, meskipun masih bocah, yang telah menerima anugerah sedemikian besarnya dari Tuhan patut dikagumi dan disegani. Pantas saja kadang-kadang anak ini mengeluarkan kata-kata yang sebenarnya terlampau tinggi bagi seorang kanak-kanak. Kiranya bila sedang demikian itu, yang bekerja di dalam dirinya bukan lagi hati dan akal pikirannya yang dikemudikan nafsu badan, Melainkan badan, hati dan akal pikiran yang digerakkan oleh kekuasaan Tuhan. Ada pula pikiran lain menyelinap dalam benak Sin Hong. Apakah bimbingan gaib yang dirasakan oleh Johan itu datang dari roh ayah dan ibunya? Dia tak dapat menjawab. Apapun dapat saja terjadi pada seorang anak yang telah bisa mencapai tingkat seperti itu, kebersihan batin dari kekerasan. Sin Hong tidak mau mengganggu muridnya membentuk boneka yang sedang dibuatnya. Di sini pun dia dibuat tertegun. Pernah dia melihat ahli-ahli pembuat patung di kota raja, baik ahli-ahli memahat patung, maupun juga ahli pembuat patung dari tanah liat. Mereka adalah orang-orang yang sudah belajar kesenian itu selama bertahun-tahun, di bawah pimpinan guru-guru yang ahli. Keahlian mereka setidaknya masih terpengaruh oleh ilmu pengetahuan, oleh latihan dan belajar. Akan tetapi, Johan tidak pernah mempelajari seni membuat patung. Dan liat. Jari-jari tangan itu demikian terampil, demikian cekatan dan pembentukan patung itu seolah-olah tanpa disengaja. Akan tetapi pada patung boneka tanah liat itu dia mulai melihat bentuk muka putrinya, Sian Li. Diam-diam-diam bergidik. Bocah macam apakah muridnya ini? Sungguh tidak wajar, tidak umum. Dia pun meninggalkan muridnya dengan perasaan yang bercampur aduk. Ada kagum, ada heran, ada pulang ngeri. Setibanya di rumah, dia menceritakan apa yang didengarnya dari jawaban Johan, juga tentang pembuatan patung boneka, kepada istrinya yang mendengarkan dengan alis berkerut. Akan tetapi kau Hang Li diam saja, walaupun hatinya merasa gelisah pula. Gelisah mengingat akan putrinya, karena hubungan putrinya dengan Johan amat dekatnya. Putrinya amat sayang kepada Johan, dan ibu ini khawatir kalau-kalau kelak anaknya akan meniru segala kelakuan Johan yang aneh-aneh dan tidak wajar. Ketika hari ulang tahun keempat dari Tansian Li tiba, ulang tahun itu dirayakan dengan sederhana. Hanya keluarga dari empat orang itu, Tansin Hang dan Kau Hang Li, murid dan putri mereka Johan dan Tansian Li, ditambah dengan tiga orang pembantu rumah tangga yang merayakan pesta kecil yang mereka adakan. Pada waktu Johan menyerahkan hadiahnya yang dibungkus rapi, Tansian Li bersorak gembira. Apalagi ketika bungkusan itu dibuka dan isinya sebuah patung tanah liat yang indah, anak kecil itu tertawa-tawa gembira. Ia tidak tahu betapa ayah ibunya, juga tiga orang pembantu rumah tangga itu, menjadi bengong melihat sebuah patung tanah liat yang berupa seorang anak perempuan kecil dengan wajah persis Tansian Li. Demikian halus buatan patung itu sehingga nampak seperti hidup saja. Suami istri itu saling pandang dan kembali Kau Hang Li merasa tak enak sekali. Makin jelas buktinya bahwa Johan bukan orang biasa, bukan anak biasa. Mana mungkin ada anak berusia 12 tahun yang tidak pernah mempelajari seni membuat patung dapat membuat patung sedemikian indahnya, dan mirip sekali dengan wajah Sian Li? Diam-diam dia bergidik ngeri, seperti juga suaminya. Akan tetapi tiga orang pembantu rumah tangga itu memuji-muji penuh kagum. Selain patung kanak-kanak itu, yang membuat Sian Li gembira sekali adalah pakaian yang dipakainya, hadiah dari ibunya. Pakaian berwarna serba merah. Dasarnya merah muda, kembang-kembangnya merah tua. Indah sekali. Memberi pakaian serba merah kepada anak yang dirayakan ulang tahunnya, merupakan hal yang wajar dan lajim. Namun, tidak demikian halnya dengan Sian Li. Semenjak ia menerima hadiah pakaian serba merah itu, sejak dipakainya pakaian merah itu, ia tidak membiarkan lagi pakaian itu dilepas. Ia tidak mau memakai pakaian lain yang tidak berwarna merah. Dan ketika dipaksa, ia menangis terus, dan tangisnya baru terhenti jika Yuhon menggendongnya, akan tetapi ia masih merengek. Baju merah, huu, baju merah. Tan Sin Hang dan Kau Hang Li menjadi bingung. Anak mereka itu memang agak manja dan kalau sudah menangis sukar dihentikan, kecuali oleh Yuhon. Kini, biarpun tidak menangis setelah dipondong Yuhon, tetap saja merengek minta pakaian merah. Suhu dan subuh, kasihanilah adik Sian Li. Beri ia pakaian merah, karena warna itulah yang menjadi warna pilihan dan kesukaannya. Dalam pakaian merah, baru akan merasa tenang, tenteram dan senang. Tadi ketika subuh memberinya pakaian serba merah, dan ketika ia memakainya, ia merasakan kesenangan yang luar biasa, maka kini ia tidak mau lagi diberi pakaian yang tidak berwarna merah. Suami istri itu saling pandang. Karena mereka tahu bahwa ucapan Yuhon itu bukan ucapan anak-anak begitu saja, mempunyai makna yang lebih mendalam, maka mereka lalu terpaksa membelikan pakaian-pakaian serba merah untuk Sian Li. Dan benar saja. Begitu ia memakai pakaian merah, ia nampak gembira dan bahagia sekali. Dan sejak hari itu, Sian Li tidak pernah lagi memakai pakaian yang tidak berwarna merah. Malam itu kembali hujan lebat. Hawa udara amat dinginnya. Sian Li sudah tidur nyenyak dan suasana sunyi bukan main. Tan Sin Hang dan istrinya, Kau Hang Li, masih belum tidur. Lilin di atas meja di dalam kamar mereka masih menyala karena mereka masih bercakap-cakap. Hang Li duduk di atas pembaringan dan suaminya duduk di atas kursi dalam kamar itu. Mereka biasanya bersikap hati-hati, apalagi malam itu mereka membicarakan tentang murid mereka, Yohan. Akan tetapi, karena murid mereka sudah masuk kamar, biarpun andai kata belum pulas juga tidak mungkin dapat mendengarkan percakapan mereka. Hujan di luar kamar amat gerasnya. Takkan ada orang lain yang dapat mendengarkan percakapan mereka dari luar kamar. Bagaimanapun juga, aku merasa tidak enak sekali, kata Hang Li setelah beberapa lamanya mereka berdiam diri. Sian Li begitu dekat dengannya. Sulit untuk mencegah anak kita itu tidak mengikuti jejak Yohan. Tidak mungkin pula kita menjauhkan anak kita dari Yohan karena Sian Li sudah menjadi manja sekali dan paling suka kalau bermain-main dengan Yohan. Bagaimana jadinya kalau anak kita itu kelak tidak mau belajar ilmu silat, dan mengikuti jejak Yohan menjadi anak, aneh, anak ajaib tidak seperti manusia. Ih, aku merasa ngeri membayangkan anak kita kelak menjadi seperti Yohan. Hem, tentu saja aku pun menginginkan anak kita menjadi seorang manusia biasa, dan terutama menjadi seorang pendekar wanita seperti engkau, ibunya. Akan tetapi bagaimana caranya untuk menjauhkannya dari Yohan, kata Sian Hong? Tidak ada care lain kecuali memisahkan mereka, kata Hang Li. Memisahkan Sian Hong berkata dengan suara mengandung kekagetan. Akan tetapi, bagaimana? Yohan adalah seorang yatim piatu yang tidak mempunyai sanak keluarga lagi, dan dia juga murid kita. Soalnya hanya ini. Kita lebih sayang Sian Li ataukah lebih sayang Yohan? Keduanya memang kita sayang, akan tetapi mana yang lebih berat bagi kita? Sian Hong menarik napas panjang. Istrinya mengajukan pertanyaan yang jawabannya hanya satu. Tentu saja kita lebih memberatkan Sian Li. Bagaimanapun juga, ia adalah anak kita, darah daging kita. Akan tetapi aku pun tidak ingin melihat Yohan terlantar, aku tidak mau menyianyikan anak yang tidak mempunyai kesalahan apapun itu. Tentu saja, kita bukannya orang-orang jahat dan kejam yang demi kepentingan anak sendiri lalu membuat sengsara orang lain. Sama sekali tidak. Maksudku, bagaimana jika kita mencarikan tempat baru untuk Yohan? Memberi dia kesempatan untuk mendapat guru yang baru, atau melihat bakatnya, bagaimana kalau kita menitipkan di adik kuil, di mana terdapat orang-orang pandai dan saleh? Tentu saja kita dapat membayar biaya pendidikannya setiap bulan atau setiap tahun. Sinhang mengangguk-angguk. Dia pun tahu bahwa istrinya cukup bijaksana. Istrinya adalah seorang pendekar wanita tulen, cucu dari naga sakti Gulun Pasir. Ayahnya putera naga sakti Gulun Pasir, dan ibunya cucu pendekar super sakti. Ia pun setuju dengan usul istrinya itu. Memang, jalan terbaik ialah memisahkan Yohan dari Sian Li, dan care pemisahan yang sebaiknya adalah menyingkirkan Yohan dari rumah mereka dengan memberi jaminan terhadap kehidupan Yohan selanjutnya. Paling baik jika dititipkan di kuil agar dia dapat belajar lebih lanjut. Siapa tahu di bawah pimpinan para pendekta kuil, ketidakwajarannya itu akan berubah dan Yohan akan menjadi seorang anak yang biasa. Kalau sudah begitu tentu tidak ada halangannya bagi Yohan untuk kembali kepada mereka. Ah, aku teringat sekarang. Bagaimana kalau kita minta tolong kepada Tian Santoti yang dia berkata? Maksudmu, kepala kuil di lereng pegunungan Heng San itu? Bukankah Tian Santosu itu seorang tokoh Kunlun Pai kata Hang Li mengingat-ingat? Benar sekali. Selain ilmu silatnya tinggi juga beliau adalah seorang pendekta yang hidup saleh. Tentu dia dapat membimbing Yohan dalam ilmu kerohanian. Juga beliau adalah sahabatku. Tentu saja kita dapat memberi sumbangan untuk kuilnya sebagai pengganti biaya yang dikeluarkan untuk keperluan Yohan. Bagus, aku pun setuju sekali kata Hang Li. Keduanya merasa lega dengan keputusan itu dan Sin Hang meniup padam lilen di atas meja, tanda bahwa keduanya akan tidur. Di dalam hujan yang lebat, dalam udara yang amat dingin itu. Yohan keluar dari dalam kamarnya. Dia sendiri tidak mengerti mengapa dia keluar dari dalam kamarnya. Akan tetapi dia tidak peduli dan hanya menyerah kepada dorongan yang membuat kakinya berjalan keluar dari dalam kamar, keluar melalui pintu belakang ke dalam hujan. Tentu saja rambut dan pakaiannya basah kuyuk, namun dia tidak peduli karena kakinya terus melangkah. Bahkan hawa dingin itu tidak dirasakannya sama sekali, kalaupun ada perasaan di tubuhnya, maka yang ada bahkan perasaan sejuk, segar dan nikmat. Seperti dituntun, kedua kakinya menuju ke jendela kamar suhunya. Jejak kakinya tentu akan terdengar oleh suhu dan subuhnya kalau saja malam itu tidak ada hujan. Suara hujan jatuh ke atas genteng dan tanah, juga ke atas daun-daun pohon, jauh lebih berisik daripada jejak kakinya. Maka walaupun andai kata suami istri pendekar itu memiliki ketajaman pendengaran sepuluh kali lipat, belum tentu akan mampu mengetahui bahwa ada orang melangkah di luar jendela kamar mereka. Johan mendengar semua percakapan mengenai dirinya itu. Ia memejamkan matanya, dan setelah lilin dalam kamar itu tertiup padam, dia pun kembali ke kamarnya dengan tubuh terasa lemas. Dia mendengar percakapan suhu dan subuhnya. Dia tidak sengaja ingin mendengarkan percakapan mereka. Entah bagaimana kedua kakinya bergerak membawa dia ke dalam hujan dan mendekati kamar mereka sehingga dia mendengar percakapan mereka. Suhu dan subuhnya tidak menghendaki dia untuk tinggal lebih lama di rumah mereka. Mereka ingin memisahkan dia dari Sian Lee. Dia akan dititipkan di sebuah kuil. Setelah memasuki kamarnya, dia duduk di atas kursi bagaikan patung. Pakaian dia dan rambutnya yang basah kuyuk tidak dipedulikannya. Dia merasa sedih bukan main. Dia harus meninggalkan mereka yang dia kasihi. Harus meninggalkan Sian Lee. Tanpa terasa, dua titik air matuh turun ke atas pipinya, mencair dan menjadi satu dengan kebasahan air hujan. Tidak, dia tidak boleh menangis. Menangis tiada gunanya, bahkan hanya membuat hatinya menjadi semakin sedih. Pada waktu mendengar kematian ayah bundanya dulu, lima tahun yang lalu, dia pun mengeraskan hatinya, tidak membiarkan diri menangis berlarut-larut. Pada keesokan harinya, dengan muka agak pucat dan rambut agak kusut, pagi-pagi sekali Yohan sudah memondong Sian Lee yang sudah dimandikan ibunya. Subo, teucu hendak mengajak adik Sian Lee bermain di kebun, kata Yohan kepada Subonya yang sudah keluar dari dalam kamar bersama Suhonya. Kedua orang suami istri itu saling pandang. Mereka merasa tidak tega untuk sepagi itu menyatakan keinginan mereka menitipkan Yohan ke kuil. Biarkan anak itu bermain-main dulu dengan Sian Lee. Ajaklah ia bermain-main, akan tetapi nanti kalau waktu sarapan pagi, ajak ia pulang, kata Hang Lee dan Sin Hang mengangguk setuju. Baik, Subo, kata Yohan. Dia menurunkan Sian Lee, menggandeng tangan anak itu dan keduanya lalu berlari-lari meninggalkan rumah, menuju ke belakang rumah. Melihat betapa gembiranya Sian Lee diajak bermain-main oleh Yohan, suami istri itu saling pandang lagi dan keduanya menghela nafas panjang. Mereka maklum betapa mereka semua, terutama sekali Sian Lee, akan merasa kehilangan Yohan kalau anak itu pergi meninggalkan rumah mereka. Akan tetapi apa boleh buat. Demi kebaikan Sian Lee, mereka harus melegakan hati, Yohan harus dipisahkan dari anak mereka. Biasanya, pagi-pagi sekali Yohan sudah rajin bekerja. Bekerja pagi-pagi saat matahari belum terbit menjadi kesukaannya. Bekerja apa saja, menyapu halaman, membersihkan jendela-jendela rumah dari luar. Bekerja apa saja asal berada di luar rumah karena yang dinikmatinya bukan hanya pekerjaan itu, melainkan terutama sekali adalah suasana di pagi hari. Baginya pagi hari merupakan saat yang paling indah. Munculnya matahari seolah-olah membangkitkan semangat, gairah dan tenaga kepada segala makhluk di permukaan bumi. Akan tetapi, pagi hari itu dia ingin sekali mengajak Sian Lee bermain-main. Dia sudah mengambil keputusan untuk pergi, seperti yang dikehendaki suhu dan sumonya. Dia mengerti betapa beratnya bagi mereka untuk menyuruh dia pergi. Maka dia harus membantu mereka. Dialah yang akan berpamit sehingga tak memberatkan hati mereka. Pula, dia tidak mau kalau dititipkan di kudil manapun juga. Kalau dia harus berpisah dari suhu dan subonya, juga dari Sian Lee yang dikasihinya, lebih baik dia berkelana dengan bebas daripada harus berdiam di dalam kudil seperti seekor burung dalam sangkar. Dan sebelum pergi, dia ingin sekali mengajak Sian Lee bermain-main, ingin menyenangkan hati adiknya itu untuk yang terakhir kalinya. Dia mengajak Sian Lee ke tepi sungai, tempat yang paling disenanginya karena tempat itu memang indah sekali. Sunyi dan tenang. Mendengarkan burung berkicau dan air sungai berdendang dengan riak kecil, sungguh hamat merdu dan menyejukkan hati. Duduk di atas rumput di tepi sungai, menatap langit yang sangat indah, langit di timur yang mulai kemerahan, serta mutiara-mutiara amun di setiap ujung daun. Tak dapat digambarkan indahnya. Dia duduk dan memangku Sian Lee yang memandang ke arah air di sungai dengan wajah berseri. Dia menunduk, mencium kepala anak itu. Betapa dia amat menyayang adiknya. Di cium kepalanya, Sian Lee memandang dan merangkulkan kedua lengannya yang kecil di leher Yohan. Semenjak kecil ia diajar menyebut Suheng, kakak seperguruan, kepada Yohan, Melihat kakaknya itu memandang kepadanya dengan sepasang metap penuh kasih sayang, anak itu tersenyum. Aku sayang Suheng, katanya lucu. Yohan mencium pipinya. Aku pun sayang kepadamu, adikku. Hatinya terharu sekali karena dia dapat merasakan kasih sayang di antara mereka yang menggetarkan hatinya. Dia harus berpisah dari anak ini. Bahkan karena adiknya inilah dia harus meninggalkan rumah Suhunya. Suhu dan Subonya tidak ingin kelaksian Lee mencontoh sikap dan wataknya. Begitu burukah sikap dan wataknya? Dia mengerti bahwa guru dan Subonya amat kecewa karena dia tidak suka berlatih silat. Dan membayangkan betapa adik yang bersih ini kelak menjadi seorang gadis yang perkasa, seperti ibunya dulu, hidupnya penuh bahaya dan acaman musuh, hidup selalu waspada, membunuh atau dibunuh, ingin dia menangis. Adiknya ini akan menjadi pembunuh. Akan memenggal leher orang dengan pedangnya, atau menusukan pedang menembus dada dan jantung orang. Atau sebaliknya, disiksa dan dibunuh orang. Ih, Suheng, menangis anak itu memandang ketika dua titik air matu turun ke atas pipi kakaknya, dan tangannya menyentuh air matu di pipi itu sehingga runtuh. Sentuhan lembut yang menggetarkan hati Johan. Sian Lee, dia merangkul, menyembunyikan mukanya di atas kepala anak itu. Suheng, ayah dan ibu melarang kita menangis, kata anak itu lagi. Apakah Suheng menangis suaranya masih belum jelas dan terdengar lucu, tapi justru mengharukan sekali. Johan mengeraskan hatinya dan diam-diam dia mengusap air matanya, kemudian dia membiarkan adiknya dapat memandang mukanya yang tadi disembunyikan di rambut kepala Sian Lee. Dia menggeleng. Aku tidak menangis, sayang. Anak itu tertawa dan alangkah manis dan lucunya kalau ia tertawa. Hore! Suheng tidak menangis. Suheng gagah perkasa. Johan merasa jantungnya seperti ditusuk. Anak sekecil ini sudah menghargai kegagah perkasaan. Anak sekecil ini telah menjadi calon pendekar wanita, seorang calon hamba kekerasan. Sudah terbayang olehnya kelaksian Lee menjadi seorang gadis yang selalu membawa pedang di belakang punggungnya. Ia cepat dapat menguasai kesedihan dan keharuannya, dan teringat bahwa ia mengajak adiknya pagi ini ke tepi sungai untuk bermain-main dan menyenangkan hati adiknya. Sian Lee, sekarang katakan, engkau ingin apa? Katakan apa yang kau inginkan dan aku pasti akan mengambilnya untukmu. Katakan, adikku sayang, Johan membelai rambut kepala adiknya. Sian Lee berloncatan girang dan bertepuk tangan. Betul, Su Heng? Engkau mau mengambilkan yang ku ingini? Aku ingin itu, Su Heng, ia menunjuk ke arah pohon yang tumbuh dekat situ. Itu apa Johan memandang ke arah pohon itu? Pohon itu tidak berbunga. Apa yang diminta oleh Sian Lee? Daun. Itu yang merah ekornya. Hei, eh. Merah ekornya? Apa? Burung itu, Su Heng. Sepat, nanti dia terbang lagi. Aku ingin memiliki burung itu. Johan menggaruk-garuk kepalanya. Bagaimana mungkin dia bisa menangkap burung yang berada di pohon? Sebelum ditangkap, burung itu akan terbang. Aku tidak bisa, Sian Lee. Burung itu punya sayap, pandai terbang. Sedangkan aku, lihat, aku tak bersayap. Johan melucu sambil berdiri dan mengembangkan dua lengannya, Seperti hendak terbang. Wah, kalau ayah atau ibu, mudah saja menangkap burung di pohon. Su Heng kan muridnya, masa tidak bisa? Johan merangkul adiknya. Sian Lee, terang saja aku tidak bisa, dan juga, untuk apa burung ditangkap? Biarkan dia terbang bebas. Kasihan kalau ditangkap lalu dimasukkan sangkar. Itu menyiksa namanya, kejam. Kita tidak boleh menyiksa mahluk lain, adikku sayang. Uuuuh. Su Heng. Kalau begitu, ambilkan saja itu yang mudah. Itu tuh, yang kuning dan biru. Johan mengerutkan alisnya melihat adiknya menunjuk ke arah serumpun bunga yang berwarna merah. Yang diminta, yang berwarna kuning dan biru. Itu bukan warna bunga, tetapi warna beberapa ekor kupu-kupu yang berterbangan di sekeliling rumpun bunga itu. Adiknya minta dia menangkapkan seekor kupu kuning dan seekor kupu biru. Memang mudah, akan tetapi dia pun tidak suka melakukan itu. Dia tidak suka menyiksa manusia maupun binatang, apalagi kupu-kupu, binatang yang demikian indah dan tak pernah melakukan kesalahan apapun. Akan tetapi, untuk menolak lagi permintaan Sian Li, dia pun tidak tega. Maka dia pun pura-pura mengejar kupu-kupu yang berterbangan dengan panik, pura-pura mencoba untuk menangkap dengan kedua tangannya namun tidak berhasil, dan sebagai gantinya, dia memetik beberapa tangkai bunga merah dan memberikan itu kepada adiknya. Wah, kupu-kupunya terbang. Ini saja gantinya, Sian Li. Kembang ini indah sekali. Kalau dipasang di rambutmu, engkau akan bertambah manis. Tidak mau. Aku tidak mau kembang. Aku ingin burung dan kupu-kupu. Aih, suheng nakal. Aku mau kupu-kupu dan burung. Sian Li lalu membanting-banting kaki dengan manja dan mulai menangis. Yohon menjatuhkan diri berlutut dan merangkul adiknya. Dengarlah baik-baik, adikku sayang. Apakah engkau mau dikurung dalam kurungan, dan apakah engkau mau kalau kaki tanganmu dibuntungi? Mendengar ini, Sian Li terheran. Dengan pipi basah air matu ia memandang kakaknya, tidak mengerti. Kau tentu tidak mau bukan? Sian Li menggelengkan kepala, masih terheran-heran kenapa kakaknya yang biasanya sangat sayang kepadanya dan memanjakannya, kini hendak mengurung dan bahkan membuntungi kaki tangannya. Bagus kalau engkau tidak mau. Nah, sama saja, adikku sayang. Engkau tidak mau ditangkap dan dikurung, burung itu pun akan susah sekali kalau kau tangkap dan kau masukkan sangkar, dikurung dan tidak boleh terbang bermain-main dengan teman-temannya. Engkau tidak mau dibuntungi kaki tanganmu, juga kupu-kupu itu tidak suka dan merasa kesakitan dan susah kalau sayapnya dipatahkan, kakinya dibuntungi. Kita tidak boleh menyiksa binatang yang tidak bersalah apa-apa, adikku sayang. Ku bikinkan boneka tanah liat saja, ya. Akan tetapi Sian Li yang manja masih membanting-banting kaki dan mulutnya cemberut, walaupun tidak menangis lagi. Suheng, katanya engkau mau, mau memenuhi semua permintaanku, ternyata semua permintaanku kau tolak. Pada saat itulah nampak berkelebat bayangan merah, dan tahu-tahu di depan mereka telah berdiri seorang wanita yang pakaiannya serba merah. Pakaian berwarna merah ini segera menarik perhatian Yuhon karena adiknya pun sejak hari ulang tahun keempat itu setiap hari juga memakai pakaian merah. Jadi di situ sekarang berada seorang anak perempuan empat tahun yang pakaiannya serba merah, beserta seorang wanita cantik yang juga pakaiannya berwarna merah. Yuhon memandang penuh perhatian. Ia seorang wanita yang berwajah cantik. Tubuhnya tinggi semampai, dengan pinggang yang kecil dan pinggul besar seperti tubuh seekor kumbang. Usianya kurang lebih 30 tahun kalau melihat wajah dan bentuk badannya, padahal sesungguhnya dia sudah berusia 40 tahun. Wajahnya bundar dan putih dilapisi bedak, pemerah bibir dan pipi, juga penghitam alis. Rambutnya digelung ke atas model gelung para putri bangsawan. Pakaiannya yang serba merah itu terbuat dari sutra yang mahal dan halus dan selain pesolek, wanita itu pun rapi dan bersih, bahkan sepatunya yang terbuat dari kulit merah itu pun mengkilap. Di punggungnya nampak sebatang pedang dengan sarung berukir indah dengan ronce-ronce biru yang menyolok karena warna pakaiannya yang merah. Hei, anak baju merah, engkau manis sekali. Wanita itu berseru dan suaranya merdu. Engkau minta burung dan kupu-kupu. Mudah sekali, aku akan menangkapkan burung dan kupu-kupu untukmu. Lihat. Wanita itu melihat ke atas. Ada beberapa ekor burung terbang meninggalkan pohon besar dan ada yang lewat di atas kepalanya. Wanita itu menggerakkan tangan kiri ke arah burung yang terbang lewat, seperti menggapai dan burung itu mengeluarkan teriakan lalu jatuh seperti sebuah batu ke bawah, disambut oleh tangan kiri wanita itu. Nah, ini burung yang kau inginkan, bukan ia memberikan burung berkor merah yang kecil itu kepada Sian Li yang menerimanya dengan gembira sekali. Johan mengerutkan alisnya ketika mendekat dan ikut melihat burung kecil yang berada di tangan adiknya. Kini burung itu tidak dapat terbang lagi, dan ketika mencoba untuk menggerak-gerakan kedua sayap kecilnya, kedua sayap itu seperti lumpuh dan ada sedikit darah. Tahulah dia bahwa sayap burung itu terluka entah oleh apa. Kini dia menoleh dan melihat wanita itu menggerakkan kedua tangannya ke arah dua ekor kupu-kupu yang berterbangan. Ada angin menyambar dari kedua telapak tangan itu dan dua ekor kupu-kupu itu bagai disedot dan ditangkap oleh dua tangan itu, kemudian diberikan pula kepada Sian Li. Nah, ini dua ekor kupu-kupu yang kau inginkan, bukan? Sian Li girang sekali. Kupu-kupu indah. Burung cantik ia sudah sibuk dengan seekor burung dan dua ekor kupu-kupu yang dipegangnya. Adik Sian Li, mari kita pergi dari sini kata Yohon tak senang. Dia hendak menggandeng lengan adiknya. Akan tetapi, mendadak tubuh Sian Li seperti terbang ke atas dan tahu-tahu sudah berada di dalam ponongan wanita itu. Sian Li terpekik gembira ketika tubuhnya melayang ke atas. Suheng, aku dapat terbang teriaknya gembira. Wanita berpakaian merah itu tersenyum dan wajahnya nampak semakin mudah ketika ia tersenyum. Ya, engkau ikut saja dengan aku, anak manis, dan aku akan mengajarmu terbang, juga menangkap banyak burung dan kupu-kupu. Engkau suka, bukan? Aku suka. Aku senang. Sian Li, turun dan mari kita pulang. Yohon berkata lagi. Tidak, aku ingin ikut bibi ini, menangkap burung dan kupu-kupu, juga belajar terbang. Sian Li. Wanita itu mengeluarkan suara ketawa mengejek. Anak yang baik, jadi namamu Sian Li, Dewi? Nah, mari kita terbang seperti bida dari-bida dari baju merah, hai hai hai. Yang nampak oleh Yohon hanyalah bayangan merah berkelebat, dan yang tertinggal hanya suara ketawa merdu wanita itu yang bergema dan kemudian lenyap pula. Wanita berpakaian merah itu bersama Sian Li telah lenyap dari depannya, seolah-olah mereka benar-benar telah terbang melayang, atau menghilang dengan amat cepatnya. Sian Li. Bibi baju merah, kembalikan Sian Li kepada aku. Yohon berlari ke sana-sini, berteriak-teriak, akan tetapi adiknya tetap tak kembali, juga wanita yang melarikannya itu tak kembali. Terpaksa Yohon lalu cepat berlari kencang, sekuat tenaga, pulang ke rumah burunya. Sian Hong dan Hong Li terkejut melihat murid mereka itu berlari-lari pulang tanpa Sian Li dan dari wajahnya, nampak betapa murid mereka itu dalam keadaan amat tegang dan napasnya terengah-engah karena dia telah berlari-lari secepatnya. Yohon, ada apakah Sian Hong menagur muridnya? Yohon, di mana Sian Li Hong Li bertanya dengan metu dibuka lebar, metu seorang ibu yang gelisah mengkhawatirkan anaknya. Suhu, Subo, adik Sian Li, ia dilarikan seorang wanita berpakaian merah, kata Yohon dengan napas masih terengah-engah. Suami istri itu sekali bergerak sudah meloncat dan memegang lengan Yohon dari kanan-kiri. Apa? Apa yang terjadi? Ceritakan, cepat bentak Sian Hong. Teo Chu sedang bermain-main dengan adik Sian Li di tepi sungai ketika tiba-tiba muncul seorang wanita berpakaian merah. Ia menangkapkan burung dan kupu-kupu untuk Sian Li, kemudian ia memondong adik Sian Li dan menghilang begitu saja. Seperti apa wajah wanita itu? Berapa usianya? Tanya Hong Li, wajahnya berubah dan matanya menyinarkan kemarahan. Ia berusia kurang lebih 30 tahun, Subo. Semua pakaiannya berwarna merah, sampai sepatunya. Wajahnya cantik pesolek, di punggungnya nampak pedang dengan ronce biru. Kemana larinya? Tanya Sian Hong. Teo Chu tidak tahu, Su Hu. Setelah memondong adik Sian Li, dia lalu menghilang begitu saja, Teo Chu tidak tahu ke arah mana dia lari. Inilah jadinya kalau punya murid Tolol tiba-tiba Hong Li berteriak marah. Lima tahun menjadi murid, sedikit pun tidak ada gunanya. Kalau engkau berlatih silat dengan baik, sedikitnya engkau tentu akan dapat melindungi Sian Li dan anakku tidak diculik orang. Anak bodoh, sombong. Suhu dan Subo, Teo Chu pasti bertanggung jawab. Teo Chu akan mencari adik Sian Li dan membawanya pulang. Teo Chu tidak akan kembali sebelum berhasil menemukan dan membawa pulang adik Sian Li Yohon berseru, menahan air matanya dan mengepal kedua tangannya. Akan tetapi Sian Hong sudah berseru kepada istrinya, tidak perlu ribut. Mari kita cepat pergi mengejar penculik itu. Seruan ini disusul berkelebatnya dua orang suami istri pendekar itu dan dalam sekejap mati saja mereka lenyap dari depan Yohon. Yohon tertegun sejenak, kemudian sambil menahan isaknya, dia pun lari keluar dari rumah. Dia tidak tahu harus mengejar kemana, akan tetapi dia tidak peduli dan dia membiarkan kedua kakinya yang berlari cepat itu membawa dirinya pergi keluar kota Tatung, entah kemana. Sian Hong dan Hong Li berlari cepat menuju ke tepi sungai, kemudian mereka mencari-cari, menyusuri sungai. Namun, usaha mereka tak berhasil. Anak mereka lenyap tanpa meninggalkan jejak. Tentu saja mereka merasa gelisah sekali. Bocah sial itu harus diajak ke sini agar dia menunjukkan kemana larinya penculik itu dan di mana peristiwa itu terjadi. Kau mencari dulu di sini, aku mau mengajak Yohon ke sini kata Hong Li dan ia pun sudah meninggalkan suaminya, pulang ke rumah untuk mengajak Yohon ke tepi sungai. Akan tetapi setelah tiba di rumah, ia tidak lagi melihat Yohon. Dicari dan dipanggilnya murid itu, namun Yohon tidak ada dan nyonya muda ini pun teringat akan teriakan Yohon yang akan bertanggung jawab dan akan mencari Sian Li sampai dapat. Terpaksa Hong Li kembali lagi ke tepi sungai. Dia, dia tidak ada di rumah katanya. Sian Hong mengangguk-angguk. Sudah ku duga. Tentu dia sudah pergi untuk memenuhi janjinya tadi. Dan dia pasti tidak akan pernah datang kembali sebelum menemukan dan mengajak Sian Li pulang. Uhaha, dia mau bisa apa Hong Li berseru, marah dan gelisah. Bagaimana dia akan mampu mengejar penculik yang berilmu tinggi, apalagi merampas kembali anak kita wanita itu mengeluh dan hampir menangis. Sian Li, ah, di mana kau? Mari kita cari lagi kata Sian Hong, tidak mau membiarkan istrinya dilanda kegelisahan dan kedukaan. Mereka lalu mencari-cari di sekitar daerah itu, mencari jejak, namun sia-sia belaka. Anak mereka lenyap tanpa meninggalkan jejak dan semua orang yang mereka jumpai dan mereka tanyai, tidak ada seorang pun yang melihat anak mereka atau wanita berpakaian serba merah seperti yang diceritakan Yohon tadi. Setelah hari larut malam mereka terpaksa pulang. Sampai di rumah Hong Li menangis, dan suaminya hanya dapat menghiburnya. Tenangkan hatimu. Kurasa penculik itu tidak berniat mengganggu anak kita. Kalau wanita penculik itu musuh kita dan ingin membalas dendam, tentu ia sudah membunuh anak kita di waktu itu juga. Akan tetapi, ia membawanya pergi dan menurut keterangan Yohon, ia bahkan bersikap baik, menangkapkan burung dan kupu-kupu untuk Sian Li. Di hibur demikian, Hong Li menyusut air matanya dan memandang kepada suaminya. Kau kira siapakah wanita berpakaian merah itu? Sian Hong menjeleng kepalanya. Sudah kupikirkan dan kuingat-ingat, tetapi rasanya belum pernah aku mempunyai musuh seorang wanita berpakaian serba merah. Apalagi usianya baru sekitar 30 tahun? Engkau tahu sendiri, tokoh wanita sesat di dunia Kang Ou yang pernah menjadi musuhku, bahkan yang tewas di tanganku, hanyalah Sian Kiam Woli. Tentu ia seorang tokoh baru dalam dunia Kang Ou, bahkan kita tidak tahu apakah dia termasuk tokoh sesat ataukah seorang pendekar yang merasa suka kepada anak kita. Tak mungkin seorang pendekar wanita menculik anak orang Hong Li berkata, Hem, terkutuk orang itu. Kalau sampai kutemukan dia, akan kuhancurkan kepalanya. Eh, jangan-jangan bekas istrimu yang melakukan itu. Sian Hong memandang istrinya. Dia tahu bahwa pertanyaan itu bukan terdorong oleh cemburu, tetapi oleh kegelisahan yang membuat jalan pikiran istrinya menjadi kacau. Dia menikah dengan Hong Li sebagai seorang duda, akan tetapi juga Hong Li seorang janda. Mereka telah mengetahui keadaan masing-masing, dan mereka pun sudah saling menceritakan riwayat mereka dan nasib buruk mereka dalam pernikahan pertama itu. Tidak mungkin BHS Yang Chun yang melakukannya, kata Sin Hong sambil menggeleng kepala. Usianya sekarang baru kurang lebih 24 tahun, dan juga ia tidak berpakaian merah. Pula, ia tidak akan berani melakukan hal itu. Ia bukan penjahat dan tidak ada alasan baginya untuk mengganggu kita. Tidak, dugaan itu menyimpang jauh. Coba kau ingat baik-baik, mungkin pernah hengkau dahulu bermusuhan dengan seorang tokoh sesat yang berpakaian merah. Hong Li mengingat-ingat. Bekas suaminya jelas tak dapat dicurigai. Bekas suaminya itu, Tio Hui Kong, adalah putra seorang jaksa yang adil dan jujur. Juga tiada alasan bagi Tio Hui Kong untuk mengganggunya. Mereka telah bercerai. Tokoh jahat berpakaian merah. Rasanya ia belum pernah menemui wanita berpakaian merah dalam semua pengalamannya ketika masih sebagai seorang pendekar wanita. Pakaian merah. Tiba-tiba ia meloncat berdiri. Ahaha ia teringat. Engkau ingat sesuatu suaminya bertanya. Memang ada tokoh sesat berpakaian merah, akan tetapi bukan wanita. Kau ingat Ang Imopang, perkumpulan iblis baju merah. Tokoh yang terakhir, Ang Isyaumo, iblis kecil baju merah, tewas di tanganku. Sin Hang mengerutkan alisnya. Hem, Ang Imopang? Bukankah dulu sarangnya berada di luar kota Kunming, di Provinsi Hunan? Tapi, Ang Imopang sudah hancur dan rasanya tidak ada tokohnya yang wanita dan yang lihai. Betapapun juga, itu sudah merupakan suatu petunjuk. Daripada kita merabah-rabah di dalam gelap. Aku akan pergi ke Kunming, menyelidiki mereka. Siapa tahu penculik itu datang dari sana. Ang Imopang memang beralasan cukup kuat untuk memusuhiku dan mendendam kepada aku. Aku akan berangkat besok pagi-pagi. Nanti dulu, Limoy. Jangan tergesa-gesa. Kemungkinannya kecil saja, walaupun aku juga setuju kalau kita menyelidik ke sana. Akan tetapi kita tunggu dulu beberapa hari. Kita menanti kembalinya, Johan. Siapa tahu dia berhasil. Bocah sombong itu? Mana mungkin? Kalau kita berdua tidak berhasil, bagaimana anak tolol itu akan berhasil? Dialah biang keladinya sehingga anak kita diculik orang. Limoy, tenanglah dan di mana kebijaksanaanmu. Bagaimanapun juga, kita tidak dapat menyalahkan Johan. Andai kata dia telah menguasai ilmu silat, kepandainya itu pun belum matang. Apa artinya seorang anak berusia 12 tahun menghadapi seorang penculik yang lihai? Andai kata Johan pernah latihan ilmu silat, tetap saja dia tidak akan mampu melindungi Sian Li. Akan tetapi, apa perlunya kita menunggu beberapa hari? Dia tidak akan berhasil, dan penculik itu akan semakin jauh. Kita lihat saja, Limoy. Lupakah hengkau betapa banyak hal-hal aneh dilakukan Johan? Kita tunggu sampai 3 hari. Kalau dia belum pulang maka kita akan segera berangkat ke Kunming, menyelidiki ke sana. Bahkan kalau di sana pun kita gagal, kita terus akan melakukan pelajakan. Akan kutanyakan pada semua tokoh Kang Ong tentang seorang wanita yang berpakaian merah seperti yang digambarkan Johan tadi. Akhirnya, dengan air mata berlinang di kedua matanya, hengkau menyetujui keinginan suaminya. Akan tetapi, jelas bahwa semalaman itu mereka tidak mampu tidur pulas. Tidak mau. Aku ingin pulang, aku ingin ayah dan ibu, aku ingin pulang. Anak itu merengek-rengek dan suara rengekannya keluar dari dalam kudil tua di lereng bukit yang sunyi itu. Wanita berpakaian merah itu mengelus kepala Sian Li. Sian Li, engkau bida dari kecil berpakaian merah yang manis, tidak patut kalau engkau menangis. Aku tidak menangis anak itu membantah. Dan memang tidak ada air macu keluar dari matanya. Ia hanya merengek, membanting kaki dan cemberut. Aku ingin pulang, aku ingin tidur di kamarku sendiri, tidak di tempat jelek ini. Baunya tidak enak. Bukankah engkau senang ikut denganku, Sian Li? Tadi engkau gembira sekali. Kenapa sekarang minta pulang wanita itu mencoba untuk membujuk? Aku ingin ikut sebentar saja, bukan sampai malam. Aku ingin dekat ayah dan ibu. Mari antarkan aku pulang, bibi. Hem, baiklah. Nanti ku antar, sini duduk di pangkuan bibi, sayang. Engkau anak baik, engkau anak manis, engkau bida dari kecil merah. Ketika wanita itu meraih Sian Li dan di pangkunya, jari tangannya menekan tengkuk dan anak itu pun terkulai, seketika pingsan atau teridur. Wanita itu lalu merebahkan Sian Li di atas lantai yang bertelamkan daun-daun kering dan memandang wajah anak itu yang tertimpa sinar api unggun yang dibuatnya. Dia pun tersenyum. Anak manis, ahaha, pantas sekali menjadi anakku atau muridku, aku berbahagia sekali mendapatkanmu, sayang. Siapakah wanita berpakaian merah ini? Di daerah Provinsi Hunan, namanya sudah dikenal oleh seluruh dunia kengkau, terutama golongan sesatnya. Selama beberapa tahun ini, ia merupakan seorang tokoh kengkau yang baru muncul, namun namanya segera tersohor karena kelihayanya. Orang-orang di dunia perselatan mengenal nama julukannya saja, yaitu Ang Imoli, iblis wanita baju merah. Namanya yang tak pernah dikenal orang adalah T.E. Kuicu dan ia tidaklah semudah nampaknya. Usianya sudah 40 tahun. Ia memang cantik manis, ditambah pesolek dengan riasan muka yang tebal, maka ia nampak berusia 30 tahun. Wajahnya selalu putih karena bedak, bibir dan pipinya merah karena yangci, dan alis mata, juga bulu mata, hitam karena penghitam rambut. Dugaan Kau Hangli tentang Ang Imopang yang hanya merupakan dugaan raba-raba itu memang tepat. Ada hubungan dekat sekali antara Ang Imoli T.E. Kuicu dengan Ang Imopang, perkumpulan yang pernah dibasmi oleh Kau Hangli dan para pendekar itu. Wanita berpakaian serba merah ini adalah adik dari Mendiang T.E. Kok, yang dulu pernah menjadi ketua Ang Imopang. Ketika Ang Imopang terbasmi oleh para pendekar, T.E. Kuicu dapat lolos dan ia pun mencari guru-guru yang pandai. Ia berhasil menyusup dan menjadi tokoh Pek Lian Kau di mana ia mempelajari banyak macam ilmu silat, ilmu tentang racun dan obat, juga mempelajari ilmu sihir yang dikuasai oleh para tokoh Pek Lian Kau. Setelah merasa dirinya memperoleh ilmu yang cukup tinggi, ia meninggalkan Pek Lian Kau dan ia pun kembali ke Kunming, mengumpulkan para bekas anggota Ang Imopang yang masih hidup. Ia lalu membangun tempat perkumpulan itu, dia mengangkat diri sendiri menjadi ketua. Demikianlah riwayat singkat Ang Imoli T.E. Kuicu. Ia terkenal sebagai seorang ketua yang pandai menyenangkan hati para anak buahnya, memimpin kurang lebih lima puluh orang anggota Ang Imopang, dan hidup sebagai seorang ketua yang kaya. Dia pun gemar sekali merantau, meninggalkan perkumpulan dalam pengurusan para pembantunya, dan ia sendiri berkelana sampai jauh, bukan hanya mencari pengalaman, melainkan juga untuk bertualang, mencari harta, mencari pria karena dia merupakan seorang wanita yang selalu haus oleh nafsu-nafsunya. Dan pada pagi hari itu, tanpa disengaja dia melihat Sian Li. Melihat anak perempuan berusia 4 tahun yang mungil dan manis itu, dan terutama sekali melihat anak itu mengenakan pakaian serba merah, yaitu warna kesukaannya dan bahkan warna yang menjadi lambang dari perkumpulannya, hatinya tertarik dan suka sekali. Ia lalu menculik Sian Li dengan niat mengambil anak perempuan itu sebagai anaknya, sekaligus juga muridnya. Dengan sikap menyayang ia mengeluarkan selimut dan menyelimut di tubuh Sian Li yang sudah pulas atau pingsan oleh tekanan jarinya, pada jalan darah ditengkuk anak itu. Kemudian ia menambahkan kayu bakar pada api unggun yang dibuatnya di dalam kuil tua kosong itu, api unggun yang perlu sekali untuk mengusir nyamuk dan hawa dingin. Mendadap, pendengarannya yang tajam terlatih menangkap sesuatu. Ia pun melompat bangun. Sebagai seorang wanita yang memiliki ilmu kepandayan tinggi, ia tabah sekali dan tidak tergesa mengeluarkan pedangnya sebelum diketahui benar siapa yang datang memasuki kuil pada waktu itu. Sesosok bayangan muncul, memasuki ruang kuil di mana Ang Imoli berada. Bayangan itu tidak berindap-indap, melainkan langsung saja melangkah dengan langkah kaki berat menghampiri ruangan. Ketika bayangan itu muncul, ternyata dia adalah Yohan yang memasuki ruangan dengan langkah gontai agak terhuyung karena kelelahan. Ahaha, kiranya engkau Ang Imoli berkata dengan hati lega. Akan tetapi ia juga memandang heran. Bagaimana anak laki-laki ini bisa menyusulnya? Bagaimana dapat membayanginya dan tahu bahwa ia berada di kuil tua itu? Hayo!